ini dia teman teman tanya apa ya tahu ini adalah kiriman dari JNT saya akan mereview sebuah produk dari Telkomsel yaitu prodik produk produk apa ini rupa saya beli apa yang penyebukannya modem wifi Telkomsel 4G 509ps kecepatannya apakah ya kita bongkar aja seperti apa saya membeli modem ini dengan harga tiga seribuan jadi fungsinya ada benih buat mengencang wifi ya coba ini dia model mivi 4G LTE flash ya di sini aja gambarnya simpel banget tapi ini masih direhisiakan gambarnya mungkin yang harusnya ada gambarnya ini tuh nggak ada ya di sini speednya sudah terlihat 580ps operasi sistemnya window 2023 bisa pakai lindu linux android dan ini main fiturnya ini ada isi installation kit HSBA 4G LTE 1800 mhz ini speednya sampai 32 GB kita buka saja apakah ada isinya apa enggak teman-teman lagi terlihat bersama Oh begini belakang jadi di dalamnya cuma ada cuma ada ini di dalamnya ada ini ya lebih kepanduan pastinya user-user saya nggak ngerti dah nanti ini secara koneknya nanti kita akan coba ya tampak lagi reflisi isinya dapat jadi sesungguh dedikasi ini ini indikasi wifi nya dan ini ini indikasi sinyalnya ya biasanya kalau warnanya merah itu hanya tidak ada sinyal tapi kalau tandanya hijau ada sinyal tonic lotnya bisik bisa dipasang ke USB port ini bisa kesini untuk melakukan teman-teman bisa dibawa kemana-mana asal ada power power ada step kontaknya bisa dibawa deh jadi mobil bisa ada body mobil teman-teman bisa dicopokkan ini masukin ke tempat pencetus api ini akan nyala dan ini teman-teman jangan sampai teman-teman memakai memakai apa adapter yang kekuatannya 2000 2 ampere karena ini terlalu cepat panas kalau bisa yang satu ampere aja ini nih yang saya bunterin ini yang satu ampere aja oke mari saja kita langsung pasang ya kartunya kita buka nah disini ada kode wifi nya ini IP address nya 192 ya dan ini passwordnya admin bisa teman-teman lihat disini disini kita buka cara masukin pinnya oh dia masih pakai sim kartunya ini tidak usah dipotong ya ini langsung aja kebetulan aku memakai memakai jaringan ini simpati 25gb kebetulan di tempat aku lebih kencang si komsel aja jadi aku pakai ini kartunya bisa tergantung di lokasi teman-teman itu yang kuat jaringannya apa kebetulan saya yang kuat terkomsel jadi saya pakai aja ini kartunya kita pasang begini caranya set-set login ini ada indikasinya simnya begini tuh asim seperti begini dia posisinya beginiin tuh lalu kita tutup dari tampilan sih saya suka masing lagi-lalu lagi mada insinya tuh sudah terlihat tuh unlock all operator jadi modem ini dilengkapi kecepatan dan dapat mencapai 1000 mbps ya apakah betul dokensinya 1800 mAhz dengan pengganti gaji hingga 3,5 G pada modem ini Oh yang badan ini juga dilengkapi Wi-Fi hotspot jadi koneksi ke smartphone bisa koneksi ke laptop bisa tablet bisa dan juga ini ada fitur ada fitur plug and play motiv pengguna modem ini untuk langsung dapat menimbang penggunaannya teman-teman bisa tidak perlu dapat menginstall drive-drive-nya dimana ya sebelum menemukan Oh ya di sini nih ada slot SD nya tuh teman-teman bisa lihat disini tepat penyimpanan kartu memorinya Oke langsung saja kita colokin ini ke sini belum ada indikasi lah ini sudah ada indikasinya kita coba ya masih ah sudah ada hijau-hijau tuh oke ini saya mati lampunya nah itu sudah ada hijau-hijau sinyalnya itu sudah ada sinyal Wifi nah itu sinyalnya sudah klub klip langsung saja kita cari ya kita cari Wifi nya disitu ada jaringan Wifi Riri handdryer tambah jaringan manual 4G Wifi 072 kita coba ya Nah teman-teman kalau melihat passwordnya bisa di belakang ini biasanya ada passwordnya belakang ini nah itu dia password ada device setting ada IP address kalian bisa atur deh ya kita kita samakan passwordnya passwordnya ini sudah terkonek oke teman-teman sudah terkonek benar sekali dan ini apakah kita coba lancar kita coba YouTube teman-teman sebelum masuk YouTube kita coba dulu deh biar teman-teman tahu kita atur settingannya melalui IP address modem ini ya jadi untuk mengakses IP addressnya Mari kita buka Google Chrome ada IP addressnya nah biasanya 192.168.100.1 nah itu IP address modem modemnya kita pergi nah ini dia menu modemnya namanya Qualtum ya mobile Wifi sudah tersambung nah disini teman-teman bisa isi langsung admin Biasanya juga disitu ada pemberitahunya untuk username dan password kita samain aja admin admin lalu ini lingkungnya Inggris bahasa Inggris login setelah itu ada menu home ada 4 setting 3G Wifi setting nah teman-teman langsung aja ke Wifi setting lalu temen-temen pilih profile nah disini teman-teman bisa bisa mengganti nama modem temen-temen ya misalnya nih ini nama modem saya misalnya kan orang kaya kan udah setelah itu dibawahnya lagi SSI broadcast ini kalau pengen dilihatin ini bel tapi kalau mau disumpetin disable aja biar nama mod Wifi kita tidak terlihat nah disini ada frekuensinya auto aja sudah dan disini maksimum station nomornya dia temen-temen atur biasanya orang pakai 8 jadi ini fungsinya untuk biar 8 orang yang bisa menggunakan berhubung dirumah saya cuma ada tiga orang jadi saya cuma tiga aja saya itu temen-temen pencet apply apply ya pokoknya ya nanti dia akan mereset langsung setelah itu kita skip aja gitu ya kita pilih setting ini lagi dan passwordnya kita rubah sini ada profil security dan standby kita pilih security aja Nah setelah itu temen-temen disini ada security mode ada pas pas sini ya Hai nah ini temen tinggal rubah aja sudah sudah temen-temen rubah baru temen apply ya setelah temen apply itu dia akan mereset lagi otomatis satu anggap aja itu udah kita masuk wifinya nah dari situ temen-temen hanya saudara nih terlihat nih ini nama Wifi kita tadi ya orang kaya kita pencet Hai Nah setelah itu menunggu proses menunggu proses emang harus sabar sih lama ya cuman ya lama takkan membohongin hasil eh bukan nah tuh sudah terhubung tuh karena langsung terhubung karena saya sudah menyimpan sandi Wifi nya sekarang barulah kita coba YouTube ya terlangsung aja masuk YouTube terlangsung banyak YouTube nah ini kita coba satu ini video alif batasa ternyata emang ya dia tidak ada nge-like Wifi masih lancar dan disini terlihat jaringannya full ya kita percepat coba kita percepat pun dia tidak ada nge-like nge-like ini benar-benar 5000 mps ternyata jaringannya kuat tempat saya berhubung terlalu komsel kuat kita percepat lagi masih kuat masih kuat benar berarti ya teman-teman ini sudah terbukti nggak salah beli ini dan teman-teman bisa lihat langsung ini sinyal indikasinya hijau-hijau tuh itu hijau-hijau sudah terlihat oke sekandrisya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati